Yang kedua tadi tentang tasbih ya Kata temannya, ini dialog sehat ya Bahwa Nabi tidak bertasbih dengan alat tasbih, betul Tapi Nabi menggunakan jari Tapi istri-istri Nabi seperti apa? Sofiyah binti Huyai Istri Nabi seperti Menggunakan biji-biji kurma dan kerikil untuk bertasbih Subhanallah, Subhanallah Hadisah budak, hadisah sahih Dari sebelum subuh sampai waktu Tuhan Nabi pulang, udah sekian kali pindah Berarti udah ribuan kali Apa kata Nabi? Maukah aku ajarkan ke pergabu yang afdol bintai Yang lebih utama dari ngitung kalimat afdol Saya bilang Maduhu lebih afdol daripada kopi Bukan berarti kopi, guru Kopi itu bagus, tapi lebih afdol Maduhu Tanpa menghitung Lebih baik daripada menghitung Bukan berarti menghitung itu Nah ini dia salah fahamkan Tidak mengalami usul sikit dengan baik Dianggap Pak ngitung itu bintah Kalau begitu Sofiyah ada bintah Nabi tidak bilang Eh Sofiyah, kamu udah maukan bintah Ini monkel Enggak, enggak begitu Nabi ajarkan Nah dalam ilmu zikir ada namanya tahapan berzikir Sinti Sofiyah, Sofiyah itu Tahapan pertamanya Ngitung zikir Seorang istri Nabi masih ngitung loh Nabi ngitung gak pada sholat? Subhanallah ngitung gak? Coba Hantu menghitung Tapi udah seratus Mas bisa gak? Kacau ya? Pakai kanan apa lagi? Kalau biangkak menghitung pakai kiri Udah lebih Akan kacau tuh Nabi itu Tidak pernah Warang ngitung oleh tangan Kiri Cuma disebutkan dalam Sunnah Abu Daud Menghitung tasbih dengan jari-jarinya Dan disebutkan di kanan Pak Jari ada di kiri Ada di kanan Itu yang dipakai ulama mayoritas Boleh kiri plus Kanan Makanya guru saya udah bicara Ada yang begini-gini Ada yang Satu, dua, tiga Sepuluh Gitu Tiga kali Tiga puluh Itu yang dari aman Saya dapatnya begitu caranya Saya langsung melihat Belum hitung begitu Pak Ada sholat Nah kalau yang dari Indonesia Alatnya begini ya Gitu Kita namahlin kok Terus kalau saya seringnya kanan Saya seringnya kanan ya Kenapa ini buat Buat bersuci Megang-megang yang koperin Pak Maka kita kasih jam di sini Ya Untuk hiburan dia ya Jangan di kanan Pak Jangan di kanan Jangan di kanan kita ini Orang-orang barat itu kridal Makan dapatnya di Di kanan Kita ini orang-orangnya Gak idal Oke Lalu gimana nih tasbih Maka bertasbih itu Amalannya Istri Nabi Sofi Ya Satu Ada lagi gak Sahabat yang mengamalkannya Abu Ureyrah Abu Ureyrah Punya tasbih Ini cuma seratus Pak Panjang tasbih Abu Ureyrah berapa Nipun dari benang-benang Kasar Lalu Disimpul Dua nipun Saya melihat Gulama-gulama India Ahbab Jamaat Uda Awadablih Datang ke Indonesia Itu punya tasbih Panjangnya 500 Pakai Ya Atau benang yang kasar itu Iket Nikmat sekali Lihatnya Aduh Ya Allah Dia kok bisa ya Zikir Atau yang pakai Cekok-cekok Bipit Alam Gimana ini Abu Ureyrah punya berapa Dua ribu Tidak bisa tidur Kecuali Dan muter Nang kali Sehari semalam Maka zikir Abu Ureyrah Rp12.000 Setiap hari Ada yang pernah Dibilang Bidah Ada yang pernah Dibilang Ada orang gagal Faham Nabi tidak Menggunakan Tasbih Ente pakai tasbih Logikanya apa Ente lebih pintar Nabi Logika macam Apa itu Ini orang tidak Ngerti Sulviti Ilmu Metodologi Hukum Islam Ada teks Ada cara Menggalinya Jangan Baper Itu namanya Manhaj Baper Nabi Najarin Allah Masoleh Allah Muhammad Ente pakai Seidina Ente lebih pintar Nabi Nabi Itu enggak Buat mauling Ente Buat mauling Ente lebih pintar Nabi Ini Manhaj Baper Ya Bukan Manhaj Salaf 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 Baca Menurut 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 manhaj Menurut manhaj Ahlu sunnah Yang mudra Yang mengambil ilmunya Dengan sangat Yang jelas Kepada ulama' Salaf Itu boleh Bukan Diajurkan Boleh Maka tasbih Itu bukan Panjuran Boleh Saya menyaksikan Guru saya Syekh Zakaria Pakai tasbih Syekh Zakaria Menyaksikan Gurunya Syekh Yasin Al-Fadani Pakai tasbih Syekh Yasin Al-Fadani Menyaksikan Gurunya 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 Terus sampai Kepada Al-Hassan Al-Basri Pakai tasbih Pakai tasbih Al-Hassan Al-Basri Menyaksikan Abu Hurairah Pakai Tasbih Maka tasbih Adalah Warisan Ulama' Salaf Salaf Ditanya Al-Hassan Al-Fadani Kenapa Anda Masih pakai Tasbih Kan Anda Sudah Ulama' Besar Sudah Ulama' Hebat Apa Jawaban Beliau Saya Bisa Istiqomah Zikir Karena Pakai Tasbih Ketika Istiqomah Allah Sudah Kasih Saya Lupa Tasbih Jadi Nggak Lupa Diri Nggak Lupa Amat Kulit Ini Jawaban Dari Al-Hassan Al-Basri Dan Liwayatnya Sahih Jadi Bapak Ibu Yang Sudah Melihat Saya Pakai Tasbih Lalu Pakai Tasbih Sanat Nyambung Ke Al-Basri Nyambung Ke Abu Hurairah Nyambung Ke Sofiyah Nyambung Kepada Pengakuan Nabi Ini Disebut Hadis Takrir Sunnah Takrir Nabi Tidak Parahnya Namun Pakai Tasbih Itu Satu Bak Satu Bakom Ada Makom Di Atasnya Zikir Tanpa Hitungan Apa Itu Ini Kita Baca Waktu Pagi Sore Subhanallah Bihandihi Subhanallah Azim Adada Khalkihi Terus 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 Nah Mereka Mereka Hapal Ya Subhanallah Bihandihi Subhanallah Azim Adada Ini boleh dibalik-balik Ya Maknanya apa Maha suci Allah Tanpa perlu hitungan Seberat Aras Ada yang bisa Nimbang Aras Masih ini beratnya berapa Ada yang nimbang Apalagi Aras Ada yang nimbang Angin Ada bumi Kita gak tahu Beli Angin Seberat Aras Kalau Belum Mantap Itu Zikir Gitungnya Gak bisa Zikir Tanpa Gitung Maka Imam Imla Qailah Pengarah Kitab Alikam Punya Kita Judulnya Loto Iful Minah Kemudian Bab Tentang Ada Risalah 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 Kecil Kecil Beliau Apa kata Beliau Jika Engkau Kurang Berzikir Maka Berzikirlah Satus Pagi Satus Soleh Dan Berbanyak Kalimat Subhanallah 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 Razim Tadadakhal Kihi Wazinat Arshihi Wailah Selur Ditor 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 Ya Allah Sebanyak Kalimat Allah Ini Makna Baru Muncul Ketika Sofia Sudah Melakukan Zikir Hitungan Berharian Jadi Dalam Ilmu Maka Bak Tasbih Itu Bukan Bak Fikir Maksudnya Ke Bak Ihsan Bak Tasawuf Dalam Tasawuf Ada Zikir Dalam Tarikat Ada Zikir Pak Hitung Ada Zikir Tanpa Hitungan Jadi Ini Bukan Bertentangan Ini Cuma Fase Fase Tahapan Tahapan Pak Ada Tahapan Anak Anak Harus Hitung Dulu Ada Tahapan Ini Sudah Jadi Habit Ya Ya kan Kalau Sudah Jadi Habit Tidak Perlu Ini Halo Aja Sudah Sudah Habit Belum Zikir Sudah Gak Usah Malu Tasbih Masa Gak Malu Bawa Kuat Korea Samsung LG Tasbih Baru Bid'ah Sekarang Itu Pak Pak Ada Assalamualaikum Assalamualaikum Yang membidahkan Tasbih Cek WA-nya Gak Bid'ah Kita Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Kita Cek Tasbih Kita Masa Disebut Bid'ah Haina Ente Ente Dimana Hsunahnya Dimana Ikut Salafnya Salaf Ada Yang Bertasbih Pak Pake Tasbih Yang Bener Itu Saya Gak Suka Pake Tasbih Karena Ada Ulama Salaf Tidak Pake Tasbih Gak Bapak Tapi Kalau Kita Bilang Sayanya Orang Rumah Gak Gak Pake Tasbih Kurang Connect Gak Terikat Maka Kata Beliau Ini Bukan Hadis Sebagus Pengingat Allah Reminder Untuk Menyak Allah Adalah Tasbih Maka Antum Kalau Melihat Orang Pegang Tasbih Ingat Allah Pernyata Tasbih Beda Kalau Orang Salah Najib Nolib Tasbih Ingat Oh Alin Meraka Itu Berapa Kasihannya Orang Seperti Ini Maka Saya Tidak Pernah Benci Orang Kasihan Kita Ingat Allah Ini Ingat Allah Itu Dan Bagian Akhir Dalam Ilmu Surfitih Ada Namanya Al Maksud Tujuan Dari Hidup Itu Adalah Ibadah Dan Zikrullah Hai Orang Orang Beriman Ingat Allah Sebanyak Banyaknya Al-Azal 41 Gimana Supaya Banyak Maka Ulama Sahabat Buat Metode Ini Buat Pakai Tasbih Silahkan Ahlu Sunnah Yang Mending Jangan Salahin Yang Pake Tasbih Ini Antun Pasti Kaget Imam Salafi Siapa Namanya Ibnu Tehni Rahimah Allah Ditanya Dalam Kitab Apa Hukum Menghitung Tasbih Menghitung Quran Atau Bacaan Tasbih Pake Alat Dalam Sholat Bayangin Sholat Tasbih Maksudnya Tapi Disitu Gak Disebutkan Itu Sholat Tasbih Bukan Apa Jangan Untuk Lah Bacang Sabih Boleh Siapa Yang Jawab Begini Imam Salafi Kalau Ada Tokoh Salafi Jamaah Salafi Bila Hari Ini Pake Tasbih Beda Ikut Dia Atau Ikut Imam Nya Imam Nya Bila Apa Dalam Sholat Boleh Kenapa Diluar Sholat Nggak Boleh Oh Ikut Rasul Nuh Lebih Aftol Berikut Iman Iman Bif Amor Rasul Iman Bente Bete